Di podcast ketiga sekolah koding ini kita akan bahas tentang bersyukur dan juga rasa puas. Sering kali kita dengar nasihat kalau kita jangan pernah merasa puas. Tapi di kesempatan lain kita juga sering dengar kalau kita harus bersyukur. Sekilas dua hal ini terdengar kontradiktif atau berlawanan karena kita harus bersyukur tapi kita gak boleh puas. Jadi disini kita bakal bahas dikit ketukar-tukar bakal bahas dikit apa itu rasa syukur dan bedanya dengan rasa puas tadi. Tapi tentu saya gak bakal bahas dari sisi bahasa sama sekali saya bukan ahli disitu. Sekedar pendapat yang tentu teman-teman boleh berbeda dan semoga ada ilmu atau manfaat yang bisa diambil. Yang pertama yaitu rasa puas. Sering ketika kita udah selesai ngerjain sesuatu atau ketika kita baru selesai hasilin suatu karya kita ngerasa puas disana. Tentu kita boleh istirahat sebentar atau menikmati sebentar hasilnya. Tapi yang menjadi bahaya kalau kita sampai lalai. Kalau kita sampai lupa bahwa kita harus terus-terus-terus bergerak. Jangan lupa ketika kita diam banyak sangat banyak orang lain yang sedang lari yang sedang berusaha keras mengejar apa yang mau kita kejar. Jadi rasa puas disini yang kalau kita sering dengar nasihat jangan merasa puas adalah. Jangan sampai kita berhenti atau jangan sampai kita ngerasa cukup dengan apa yang udah kita hasilkan waktu itu. Lalu di sisi lain yaitu rasa bersyukur. Saya yakin hampir semua ajaran agama secara umum mengajarkan kalau kita wajib bersyukur. Bersyukur sendiri macam-macam bersyukur atas rezeki, mau bentuknya makanan, mau bentuknya keluarga, kesehatan, dan lain-lain. Semua harus kita syukuri. Dan yang hubungannya dengan rasa puas tadi, jangan sampai setelah kita bersyukur atau mensyukuri apa yang udah kita dapet ini, kita jadi berhenti disitu karena mungkin pada saat itu cukup untuk diri kita sendiri tapi kalau teman-teman lihat secara umum mau di Indonesia atau gak usah terlalu jauh di sekitar lingkungan kita masing-masing masih banyak kriminal kalau kita lihat berita, masih banyak orang-orang miskin yang butuh bantuan. Jadi mau dari segi ilmu, mau dari segi finansial, kita harus benar-benar kuat. Kita gak boleh ngerasa puas berhenti ketika kita udah mencapai sesuatu karena sekali lagi masih banyak yang butuh bantuan. Jadi jangan sampai kita gak manfaatin potensi yang kita punya, jangan sampai kita gak manfaatin waktu yang kita punya benar-benar serius. Dan sekali lagi ingat ketika kita berhenti atau ketika kita mau nyerah, masih banyak orang yang bakal berlari, yang orang bakal berusaha ngejar apa yang mau kita kejar. Salah satu nasihat yang sangat-sangat menarik yaitu, saya akan mengutip langsung bahasanya, Barang siapa belum merasakan pahitnya belajar walau sebentar, ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Sekali lagi, barang siapa belum merasakan pahitnya belajar walau sebentar, ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Sangat-sangat jelep kalau bahasa kekiniannya, banyak orang yang ngerasa cukup atau mungkin nyerah di tengah jalan pas mau belajar, padahal emang gak ada yang gampang, kita harus benar-benar banyak belajar. Dan seperti kutipan barusan, kalau kita gak mau ngerasa susah payah, gak mau berusaha keras belajar, ya kita harus, hidup kita akan jauh lebih susah nantinya. Untuk itu, buat nutup podcast ini, kita ulang dikit lagi, jadi tetap bersyukur apa yang udah kita terima, kita bersyukur, tapi apa yang udah kita kerjain, kita jangan puas di sana, kita jangan ngerasa cukup, karena toh walaupun hal ini cukup untuk diri kita, masih banyak orang lain yang butuh bantuan. Jadi terus upgrade personal kita, mau secara finansial, mau secara personal, sifat dan lain-lain, terus upgrade, masih banyak yang harus kita pelajari. Itu dia, semoga ada manfaatnya, silahkan kalau ada masukan, dan selamat beraktifitas.